Halo guys, welcome back to my youtube channel bareng gue, Kodar Salman Kiodar pake KUPSA di video kali ini gue mau nge-review atau nyobain lagi produk barunya dari Scarlett nah sebelum kita mulai videonya langkah baik, di subscribe dulu channel ini bunyikan lonceng and stay tune nah sebelumnya gue pernah review beberapa produk dari Scarlett and I fall in love with Scarlett udah kayak gitu kemarin juga sempet gue beli dan nge-review yang bodycarenya dan sekarang itu sudah habis tinggal kayak kemarin itu yang lotionnya aja, tapi yang lotionnya juga kayaknya gue pengen nyobain varian barunya, kayak gitu nah, gue disini ada 3 varian baru yang gue coba yang bakal nanti gue jelasin satu-satu bagaimana sih gue menggunakan produk dari Scarlett ini dan harganya itu berapa nah, kenapa gue pilih Scarlett sebagai bodycare gue? Gini kita dalam satu hari pasti ngerasain yang namanya stress dan capek, panas gak seger, bau apok, bau segala macem yang bau-bau di dunia ini you know what I mean? nah, dengan menggunakan bodycare Scarlett ini yang sebelum-sebelumnya yang gue alamin itu berasa lebih fresh dan gue bukan orang yang suka sesuatu yang sama jadi gue pengen nyobain produk-produk atau kayak varian-varian lain yang ada di Scarlett jadi disini gue ada 3 varian yang gue coba lagi yang ini adalah yang pomegranate untuk si body scrubnya ya, sebenernya body scrub kemarin masih ada tapi tinggal dikit lagi dan gue share that with my family so, ya, I need a new one for myself nah, bukan berarti gue gak mau share sama keluarga gue but, you know, just buy a new one, why not? ini harganya itu Rp 75.000 ini aromanya pomegranate yang sebelumnya itu aromanya itu aroma romansa kayak gitu nah, yang pomegranate ini gue cobain yang sebelumnya itu yang di body washnya sekarang gue di scrubnya dan ini enak banget udah kayak gitu scrubnya juga isinya banyak dengan harga Rp 75.000 dan bisa membersihkan kulit kita nah, untuk teksturnya sendiri gue gak usah jelasin ini tekstur-tekstur scrub nah, biasanya cara penggunaan yang gue pake adalah sebelum gue dibasuh gitu ketika gue masuk kemarin mandi sebelum di airin gue pakein dulu scrubnya udah kayak gitu kayak digosok-gosok seperti ini sampai si daki-dakinya atau kotoran-kotoran yang ada di tubuh gue itu menghilang dan ya, kenapa gue suka menggunakan scrub ini karena ya gitu tadi gue bilang kotoran-kotoran terangkat terus kulit juga jauhnya lebih putih gitu nah, adik gue juga sekarang lagi pake Scarlett umurnya dia 12 tahun yang scrubnya dan dia bangga banget karena pakenya itu lagi rutin dia tuh merasa kayak lebih bersihan dan ya memang kayak produk-produk dari Scarlett itu bukan putihan sih jatuhnya lebih cerah daripada kita gak menggunakan produk-produk dari Scarlett ini kayak gitu nah, abis gue apa namanya gosok seperti ini kan dan tuh si kotoran-kotorannya itu nih, kalo misalkan kalian liat itu terangkat nah, si terangkat kayak gini gue baru yang namanya gosok pake air dan abis itu gue kayak diusap-usap seperti ini oh my god, kena baju why? oke, kena baju jadi lupain aja kalo misalkan ada kotoran disini karena harusnya scrub-an jangan pake baju you know what I mean nah, udah kayak gini gue tinggal diairin doang udah gitu dibasu udah gitu kita masuk lagi ke produk yang berikutnya yaitu yang body wash-nya atau disini lebih ke brightening sour scrub nah, yang sebelumnya yang gue coba itu pomegranate yang warnanya ungu dan ini yang warna biru ini aroma kukumbar special made for brightening and moisturiser skin nah, untuk teksturnya sendiri juga ini juga sama ada kayak bulir-bulir yang berwarna biru dan warna merah dan yang paling gue suka disini adalah aroma kukumbar atau aroma timun yang sangat segar jadi ketika lagi kalian kayak stress seharian dari luar udah beres gitu daki you know what I mean pokoknya aroma-aroma yang gak enak gitu misalkan kayak aroma makanan aroma kenal pot segala macem lah dengan pulang mandi udah gitu tadi scrub-an pake yang pomegranate udah gitu dibasu lagi sama si brightening shower scrub-nya ini itu tuh aromanya tuh sumpah seriusan segar banget bukan gue gak suka yang pomegranate kemarin karena yang sebelumnya juga udah abis jadi ya gue nyobain yang biru ini I think this is my favorite untuk si brightening shower scrub-nya kayak gitu dia tuh mengandung glutathione sama vitamin E juga and I just really love this so much dan ini tinggal segini pada beberapa hari karena memang gue pakenya setiap hampir setiap hari gitu nah kalau misalkan kalian sering nonton juga video-video gue kalau misalkan gue tuh lebih banyak body care atau self care atau skin care itu pada saat gue udah selesai beraktifitas pada siang hari yang artinya gue lakuinya pada sore atau malam hari mostly sih gue pada malam hari kayak gitu jadi ketika kita lagi relax diem di kamar atau kayak kita lagi kayak apa ya kayak chill menenangkan pikiran dengan aroma tubuh kita yang enak setelah menggunakan produk-produk dari scarlet ini itu jadi lebih fresh lagi gitu lebih ke kayak oke besok gue untuk siap lagi bekerja stress lagi you know what I mean nah yang berikutnya yang gue cobain aroma atau varian barunya dari fragrance brightening body lotion adalah yang charming juga ini juga charming oh iya yang sebelumnya itu yang warna orange eh yang warna orange yang warna kuning yang fresh ini tuh aromanya juga gue suka banget enak banget ini tuh tinggal kayak sedikit lagi dan ini sekarang lagi dipake sama adek gue ya and yang charming ini dia mengandung glutathione sama vitamin E juga udah gitu dari aroma aromanya nah untuk dari kemasannya sendiri juga untuk si apa namanya si kemasan botol ini juga mengandung bukan mengandung ada kuncinya jadi kalau misalkan kalian bawa kemana-mana itu bakalan kepencet-pencet seperti ini dan disini juga ada open and stopnya jadi gak usah khawatir banget ini bakal kayak tumpah atau abis gitu oke sorry gue ngap banget ini ngobrol nah untuk aromanya yang charming ini lebih lebih sweet daripada yang sebelumnya ini lebih ke gue gak tau ini aroma aja aroma apa tapi ini juga enak banget tapi honestly gue lebih suka yang freshinya karena ini ini sugar banget kalau misalkan gue gabungin sama yang lain but ya ini juga it's okay menurut gue dan ya you need to try this in your home ini harganya juga kalau gak salah harganya itu semuanya sama sekitar 75 ribuan nah itu dia video kali ini semoga bermanfaat buat kalian dan ya buat kalian yang lagi pengen mencoba produk Scarlett ini just go coba karena i just really love this product so much dan mungkin ke depannya gue bakal review lagi produk-produknya dari Scarlett kenapa? karena gue udah jatuh cinta banget sama produknya Scarlett ini dia tidak memutihkan karena memutihkan itu dari hitam ke putih tapi itu mencerahkan menyegarkan and i really need that feeling ketimbang gue langsung berubah jadi bunglon dari hitam ke putih misalkan kayak gitu tapi kayak gue kalau misalkan kayak ini ini gue jatuhnya kulit sawo matang setelah gue menggunakan Scarlett setelah mandi menggunakan Scarlett itu selain wangi itu juga gue kayak lebih seger aja terlihatnya kayak gitu nah kalau kalian suka sama video gue sama channel gue pembawaan gue please kasih big thumbs up jangan lupa untuk di follow semua sosial media gue at Kodar Salman di Youtube of course di Instagram di Twitter di Facebook di Snack Video dan please follow TikTok gue Kodar Salman 16 dan gue juga lagi bikin proyek baru di TikTok please follow nanti gue bakal bikin mini series di at w.ent kayak gitu ya dan please share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian yang paling penting adalah subscribe channel ini bunyikan lonceng sampai jumpa di video selanjutnya bye thank you guys for watching jangan lupa di tonton video gue yang lainnya di follow semua sosial media gue dan subscribe selamat menikmati